Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Lama meninggalkan dunia hiburan, untuk kemudian menjadi istri sekaligus ibu, Nina Satulini kesandung persoalan. Meski tak lagi banyak mengambil job, sejumlah pekerjaan tetap ia terima. Tapi justru dari sanalah muncul persoalan, sebab Nina harus berurusan dengan mantan manajernya yang membawa lari uang Nina. Kini Nina masih menunggu niat baik sang mantan manajer untuk mengembalikan uang yang dipakai. Masa banyak mengutang kan, kalau bisa dilunasin, dibawa mati kan, kan kasihan juga dia. Aku tahunya akhirnya sebelum bulan puasa, jadi aku bilang, ya udah mau bulan puasa nih, kalau bisa lo baik-baik lah ngomongin. Maksudnya niat baik lo mana nih, jadi sebelum bulan puasa aku sudah ngechat dia gitu untuk bilang kalau yuk kita omongin. Tapi dia ngakuin kesalahan pas saat itu ke aku. Tapi aku bingungin, kok dia ngomong ke aku A, ngomong ke yang lain B. Apa sih, ya udah, ini ya, ditansfer deh kalau gitu ya kemarin utangnya gitu. Terus ditansfer lah tuh dengan, ya maksudnya jumlahnya jauh dari yang emang semestinya dia bayar gitu. Kalau emang mau nyicil, ya udah nyicil gitu. Setahun meninggalkan sang istri, Andika Kanget Ben mengajukan gugatan permohonan cerai ke pengadilan agama Lampung. Hubungannya dengan Khairun Nisa memang sudah tidak harmonis, sehingga selama satu tahun Andika tidak pernah pulang ke rumah. Setelah disebut-sebut sudah menikah lagi, Andika baru mengajukan gugatan cerai. Dan pada 22 Agustus nanti, ia akan menjalani sidang pertama. Kabar bahagia datang dari Oki Lukman. Presenter kocak ini dikabarkan akan menikah di bulan Agustus nanti. Tapi entah karena apa, Oki berusaha mengelak setiap kali ditanya soal ini. Ia hanya meminta didoakan saja. Dibantu dia, oh doa ya, dibantu doa ya. Tapi bener gak Agustus. Oki, lu lihat aja entah apa yang terjadi. Oke. Pergaulan di kalangan remaja yang semakin bebas membuat cemas banyak orang tua. Terutama penyalanggunaan obat-obatan terlarang yang makin marak. Beruntung Iis Dahlia memiliki dua anak yang penurut, meski ia sempat mencemaskan kehidupan si sulung yang mulai remaja. Saya bilang sama mereka bahwa bergaul boleh dengan siapa saja. Mamanya kan juga bergaul dengan siapa saja. Tapi harus lebih memilih gitu. Kita masuk di lingkungan yang seperti apa, jangan mengikuti. Kita harus punya prinsip, saya bilang sama mereka begitu. Karena kalau kita punya prinsip, teman-teman itu pasti akan mengerti kok. Dia gak usah gitu. Demi kebugaran, Chris Dayanti memanggil seorang instruktur khusus ke rumahnya. Bersama personal trainer itulah, ia menjalani olahraga secara ketat untuk mendapatkan bentuk tubuh yang tetap menari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kompak melakukan perawatan ke salon, benarkah Saskia Gotik dan Rian akan segera naik pelaminan? Sesaat lagi hanya di Hot Shot!